Hai Assalamualaikum Mams, ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP Teman-teman jangan lupa ya follow juga nih IG saya disini atau disini at Wedelia Sadina Putri Teman-teman kalau kalian punya pertanyaan atau ingin konsultasi nih masalah kesehatan kalian boleh silahkan DM saya ya nanti saya bales Kalian jangan lupa juga nih untuk subscribe channelnya dan aktifkan ya notifikasi loncengnya Jadi kalau ada video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung nonton Di like dan di komen juga nih teman-teman di Youtubenya Teman-teman di share juga ya video saya siapa tahu ada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkannya Pernah nggak nih Mams ketika kalian datang ke dokter kandungan atau ketika kalian akan melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan Pemeriksaan kehamilan kalian, kalian bingung mau nanya apa nih ke dokternya gitu ya Padahal rasanya di rumah banyak banget yang ingin ditanyain Pernah nggak kalian mengalaminya? Ujung-ujungnya Mams cuma nanya nih sehat nggak dok? Abis itu pas sampai di rumah baru deh aduh kenapa saya nggak nanya ini aduh kenapa saya nggak nanya itu Jadi bingung pas udah ketemu dokternya Nah video kali ini penting banget nih untuk teman-teman atau para Mams yang lagi hamil tonton ya sampai habis Disini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kehamilan Dan pertanyaan apa aja nih yang harus kalian ajukan ke dokter kandungan kalian ketika akan melakukan pemeriksaan kandungan Oke pertanyaan pertama tentang seputar kehamilan Teman-teman pasti pengen tahu nih apa sih pentingnya dari pemeriksaan USG atau ultrasound Mungkin nih sebagian dari kalian masih bingung ya Kenapa pada saat kita datang ke dokter kandungan itu dilakukan pemeriksaan USG Bahaya nggak sih USG itu sering dilakukan Jangan-jangan USG itu menyakiti janin yang ada di perut ibu Apakah harus dilakukan USG nih setiap ibu hamil? Oke teman-teman saya jawab ya Jadi USG ini merupakan alat yang relatif aman atau bahkan sangat aman nih Karena tidak mengandung sinar ek sama sekali Karena pada USG ini yang digunakan itu adalah gelombang suara Dan USG ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan janin mams yang ada di dalam perut Ketika zaman dahulu kala itu kan belum ada nih alat USG Jadi biasanya menentukan kehamilan itu hanya dari pemeriksaan fisik aja nih Seperti pengukuran lingkar lengan atau pengukuran berat badan ibu Tinggi fundus Nah hanya itu aja teman-teman Kalau zaman dulu kita belum tahu nih Gimana air ketubannya Cukup atau enggak air ketuban di dalam rahim Kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan organ-organ yang besar Nggak kelihatan Atau bahkan kita nggak bisa melihat nih Apa jenis kelamin janin yang ada di dalam perut mams Tetapi sekarang kita udah bisa nih mams Untuk melihat itu semua Karena kita udah ada alat nih USG tadi Dan USG ini inget ya mams Relatif aman nih Untuk digunakan oleh mams Oke pertanyaan kedua nih Kapan dan berapa kali USG ini harus saya lakukan dok? Nah pertanyaan bagus banget nih mams Mams kadang bingung nggak nih Kapan seharusnya mams melakukan USG pada saat kehamilan? Apakah saya harus melakukan kehamilannya gede? Atau kapan nih saya harus ke dokter? Jadi mams kondisinya ketika mams udah hamil nih Biasanya kalau kita hamil itu kan akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan test pack ya Tetapi sebelum teman-teman melakukan pemeriksaan test pack Biasanya kalian pasti akan telat menstruasi dulu Iya kan? Ketika kalian telat menstruasi pasti mulai berpikir nih Apakah jangan-jangan saya mengalami kehamilan ya? Gitu Nah pada saat teman-teman telat menstruasi dan teman-teman melakukan pemeriksaan test pack Ternyata hasilnya garis 2 nih teman-teman positif hamil Pada saat hasil pemeriksaan test pack itu positif Pada saat itulah kalian udah bisa nih merencanakan untuk datang ke dokter kandungan Dan memeriksakan hasil test pack yang positif tadi Dengan kondisi keadaan yang ada di dalam rahim Jadi dipastikan dengan konsultasi ke dokter kandungan Dan dipastikan dengan pemeriksaan alat USG tadi Jadi ketika hasil test pack MAMS itu positif atau garis 2 Itu biasanya dari hasil pemeriksaan USG ini udah terlihat nih Kantung kehamilan Nah pada saat terlihat kantung kehamilan Itu harus dinilai apakah kantung kehamilannya itu letaknya normal atau letaknya nggak normal nih Karena kehamilan ini ada 2 jenis nih MAM Yang pertama kehamilan yang normal letaknya di dalam rahim atau intrauterin Dan yang kedua kehamilan di luar rahim Di luar organ rahim Dan biasanya kita sebut dengan kehamilan ektopik Kalau terjadi kehamilan ektopik yang letak kehamilannya di luar rahim itu berbahaya Dan harus segera mendapatkan penanganan Karena bisa menimbulkan perdarahan Bahkan sangat fatal nih Untuk MAMS yang mengalaminya Jadi MAMS sudah tahu ya Kapan USG dilakukan Yaitu pada saat hasil pemeriksaan test pack MAMS sudah positif Lakukan segera pemeriksaan USG ke dokter kandungan Nah selanjutnya USG apa nih dok yang harus saya lakukan? Biasanya pada trimester pertama itu dilakukan pemeriksaan USG transvaginal Nah untuk penjelasan tentang USG transvaginal MAMS boleh nih nonton nih di video saya yang ini ya Karena nih MAMS dengan menggunakan USG transvaginal Itu kita akan bisa melihat kantung kehamilan lebih jelas Dibandingkan dengan dilakukan pemeriksaan USG pada perut Kita juga bisa melihat janin nih pada saat awal dari USG transvaginal Karena akan terlihat lebih jelas nih dibandingkan daripada kita melakukan USG perut aja Dengan menggunakan USG transvaginal ini Pada usia kehamilan 6 mingguan itu biasanya janin udah terlihat nih MAMS Tetapi kalau misalnya menggunakan USG perut biasa Itu harus nunggu kehamilannya udah agak gede nih baru terlihat janinnya Tetapi itu semua juga tergantung dari jenis dan kualitas USGnya ya MAMS Jadi semakin canggih alat USGnya otomatis ya semakin terlihat dengan jelas nih Kondisi janin yang ada di dalam rahim MAMS Dan untuk USG transvaginal pun seharusnya itu pemeriksaan USGnya itu tidak menyakitkan Dan juga tidak membahayakan janin yang ada di dalam rahim ya Pertanyaan selanjutnya USG apa nih yang direkomendasikan? Mungkin MAMS udah pada denger nih ya Ada USG yang 2 dimensi, 3 dimensi atau bahkan ada yang 4 dimensi Apa sih beda-beda dari USG tersebut? Nah untuk USG yang 2 dimensi nih USG 2 dimensi ini kita bisa melihat dimensinya itu hanya 2 Dimensi X dan juga dimensi Y Kita belum bisa nih melihat dari kedalamannya atau sudut kedalamannya belum terlihat Selanjutnya untuk USG yang 3 dimensi Ini kita bisa melihat dimensi X, dimensi Y dan juga sudut kedalamannya Jadi bisa lebih jelas nih terlihat Nah kalau yang 4 dimensi ini USG 3 dimensi yang bergerak Otomatis hasilnya juga akan lebih jelas nih MAMS dibandingkan dengan USG yang 3 dimensi ataupun yang 2 dimensi Jadi pada saat akan melakukan pemeriksaan yang rutin nih Atau screening rutin itu dilakukan dengan USG 2 dimensi aja Tetapi kalau ingin melakukan pemeriksaan yang lebih mendetail Itu bisa dilakukan dengan USG yang 3 dimensi ataupun yang 4 dimensi Nah untuk USG 3 dimensi dan 4 dimensi Walaupun hasilnya lebih jelas itu biasanya akan lebih enak kita gunakan pada saat kehamilannya udah agak gede nih MAMS Yaitu usia kehamilan memasuki 6 atau 7 bulan Karena disitu akan mulai terlihat perkembangan atau pertumbuhan janin yang lebih jelas Selanjutnya pertanyaan keempat nih Pertanyaan penting yang harus MAMS lakukan pada saat pemeriksaan USG Karena biasanya MAMS kan cuma nanya Sehat gak dok? Bayinya cowok atau cewek gitu ya Padahal dengan pemeriksaan USG ini banyak banget hal yang bisa kita ketahui teman-teman Gak hanya 2 hal tadi Oke ini pertanyaannya kita bagi Pertanyaan untuk trimester pertama sama untuk trimester 2-3 gitu ya Jadi ketika MAMS USG dan datang ke dokter kandungan pada usia kehamilan trimester pertama nih Yang harus MAMS tanyakan itu yang pertama Dok apakah kehamilan saya ini sudah terlihat di dalam rahim atau belum ya dok? Itu pertanyaan penting yang harus teman-teman tanyain pertama kali Karena untuk memastikan apakah benar kehamilan ini terjadi di dalam rahim atau di luar rahim gitu ya Pertanyaan kedua Sudah ada belum dok janinnya? Gitu ya Jadi untuk melihat apakah kehamilan MAMS ini hamil kosong atau black tick ovum atau kehamilan yang udah ada janinnya atau tidak gitu ya Yang ketiga Dok udah ada belum nih? Tetap jantungnya Kalau dokternya cukup komunikatif biasanya MAMS juga gak perlu nanya Dokternya akan langsung otomatis ngomong nih Bu janinnya udah ada nih udah terlihat di dalam rahim ya bu letaknya Letak jantungnya nih udah kedengeran gitu ya Tetapi kan ada juga ya MAMS mungkin dokter yang udah kecapean nih seharian Ada yang operasi mungkin dokter kandungannya Jadi dia gak langsung ngomong Jadi MAMS perlu juga nih nanya kalau dokternya gak otomatis ngomong ya Pertanyaan selanjutnya boleh juga nih MAMS tanya waktu trimester pertama nih ya Dok aman kan dok kehamilan saya gak ada perdarahan nih dok ya di dalam rahim Oke gitu ya MAMS Nanti dokternya pasti di dalam hati ngomong Jangan-jangan pasien saya ini nakes nih dokter atau bidan atau perawat gitu ya Jadi MAMS penting nih buat nanya yang itu oke Kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk trimester selanjutan Trimester 2 dan trimester 3 Ini biasanya lebih kompleks ya MAMS karena kehamilannya juga udah makin membesar Dokter biasanya akan mengukur ukuran kepala, ukuran perut dan juga ukuran kaki Karena di dalam rahim juga perkembangan janin itu harus proporsional Sama aja nih kayak kita orang dewasa Tinggi sama berat itu harus proporsional sesuai dengan usianya Sesuai dengan usia kehamilan gitu ya Pertanyaan yang harus memajuin yang pertama nih Ukuran kepala, perut dan kakinya udah sesuai gak nih dok? Gitu ya Kemudian denyut jantungnya normal gak nih dok? Karena biasanya untuk teman-teman yang mengalami gangguan irama jantung Itu biasanya dari rahim atau dari perut itu udah ketahuan nih Kalau janinnya mengalami gangguan jantung misalnya kebocoran gitu ya Selanjutnya berat janinnya berapa dok? Normal gak dok? Kemudian teman-teman juga harus nanya Letak placentanya dimana dok? Nutupin jalan lahir gak? Letaknya gak dibawakan dok? Nah terus teman-teman juga nanya Jumlah air ketubannya gimana dok? Cukup gak? Terus kalau misalnya kata dokternya MAMS ini air ketubannya kurang Teman-teman tanyain lagi saya harus ngapain dok? Harus minum yang banyak ya dok? Atau gimana? Gitu ya Nah yang terakhir baru nih MAMS nanyain Dok jenis kelamin anak saya apa nih dok kayaknya? Gitu ya Nah untuk pertanyaan jenis kelamin ini terakhir aja nanyanya Karena jenis kelamin ini MAMS Sebenernya jenis kelamin ini udah gak bisa kita apa-apain Udah emang dari awal takdirnya itu ya jenis kelaminnya itu Mau perempuan atau laki-laki Hanya saja kita aja nih yang belum melihat jenis kelaminnya cewek apa cowok gitu ya Yang penting nih MAMS sama Dedy harus nanya pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi Jangan nanya jenis kelamin duluan Tanya dulu jumlah air ketubannya cukup atau enggak Letak placentanya dimana Tanyain dulu yang penting gitu ya Nah selanjutnya pertanyaan seputar kehamilan nih Apa yang tidak bisa terlihat dari pemeriksaan USG? Jadi gini ya MAMS Pemeriksaan USG itu bahasa inggrisnya adalah imaging atau pencitraan Namanya juga pencitraan Apa yang terlihat itu belum tentu nih kenyataannya Jadi USG pencitraan atau imaging ini itu yang kita lihat adalah kurang lebihnya aja ya MAMS Memang sih dengan semakin canggihnya alat zaman sekarang teknologi zaman sekarang Itu semakin ngecil nih kemungkinan untuk melesetnya Tetapi tetap aja nih ada yang dirahasiakan yang kita tidak tahu nih kenyataannya di dalam rahim gitu ya Karena kelainan atau kecacatan pada janin itu ada dua nih Ada yang makro dan juga ada yang mikro Kalau yang makro itu yang terlihat yang mengancam keberlangsungan hidupnya Biasanya itu contohnya Anak-anak yang mengalami anesefali Atau tidak mempunyai tulang tengkorak Itu biasanya ketika lahir hanya bertahan beberapa lama aja gitu ya Tetapi untuk yang kelainan minor itu biasanya tidak terlalu kelihatan nih Misalnya nih mengalami polidaktili atau kelebihan pada jari gitu ya Atau maaf ya misalnya mengalami bibir sumbing atau kelainan lain nih yang tidak terlalu terlihat dari pemeriksaan USG Contohnya polidaktili tadi Polidaktili kan kelebihan pada jari ya Misalnya lagi pemeriksaan USG jari anaknya lagi menggenggam Eh nggak kelihatin nih ternyata ada jari satu yang nyempil Nah itu nggak bisa kita lihat dengan jelas dari pemeriksaan USG Jadi memang semakin maju alat USG zaman sekarang Atau teknologi ke depannya Itu tetap ya mams ada yang tidak bisa terlihat dari pemeriksaan USG ini Jadi tetap harus berdoa untuk kesehatan mams dan juga janin Oke Nah sampai disitu dulu ya mams Semoga video saya bermanfaat Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum